ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini teman-teman semua di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membongkar dan mempasang laptop ini ini adalah laptop si kita sedang dulu ya teman-teman kita tunggu sudah sudah mati ya teman-teman ini bukan laptopnya ini saya laptop kita akan mulai membuat laptop ini oke kita mulai disini ada sekitar 9 baut nah kita lihat kita coba dulu terus kita mulai membuka satu persatu kita pakai kita pakai obeng set untuk membukanya nah kita buka satu-satu di ador kaya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi di video kali ini saya membongkar ada beberapa item yang pertama itu fan nah fan ini itu berfungsi untuk biar mesin-mesin yang saat kita berjalan itu tidak terlalu panas nah yang kedua itu ada wifi card nah yang ketiga itu ada harddisk terus ada RAM oke yaudah silap kalau di video ini ini gak ada teman-teman ini gak ada disini nah jadi bagian dalam ini nanti saya akan membuka fan membuka harddisk membuka RAM terus membuka keyboard ya teman-teman selalu pasang keyboard juga nanti kita copot terus kita pasang lagi jadi gimana nanti kita copotnya atau pasangnya itu kalian nonton dalam biar biar kalian tahu ternyata di dalam tidak bu apa ini oke kita buka nah ini isinya parol kita sudah lepas semua botnya terus sekarang kita menuju ke keyboard keyboard ini harus hati-hati ya teman-teman jadi ya nah ini caranya kita congkel pakai apa lah lah itu lah tersebut kalian hati-hati ya teman-teman ini itu ada temannya sendiri ya nah seperti itulah nah di belakang keyboard itu ada kabel ini kabel keyboard itu harus hati-hati misalnya nah ya nah seperti itu tergantung penjepitnya kayak gimana kalau di bertanam itu beda lagi di bertanam ya teman-teman nah di belakang ada baut lagi oke semuanya memang laptop dan laptop itu memang banyak bautnya juga jauh baut-baut dan nah ini yang putih itu harbis ya teman-teman kita buka semua biar nanti kita tahu bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita balik dan ternyata nah hari ini kita akan membuka fan nah disini tuh ada fan sama ID card ini kita sedang membuka ID card bukan bukan ID card meskipun ini ada satu doang ya terus kita cabut selanjutnya kita buka boot dari fan boot fan ini unik jadi ini ada nomornya 1 2 dan 3 ya ini kita buka dengan hati-hati tapi penuh keyakinan oke teman-teman ini satu yang terakhir yang terakhir oke kita cabut ini dia wujud dari fan itu ada kabelnya kita cabut dulu sebelumnya nah ini wujudnya oke teman-teman kita bisa lihat untuk selanjutnya kita buka ke ram ya teman-teman seperti ini ya nah seperti itu nah itu dia wujud dari ram nah semuanya kayaknya semuanya sudah sudah tercabut semuanya sekarang kita pasang lagi ayo kita pasang kita sudah bongkar sekarang kita pasang lagi nah ram kalau masang ini teman-teman nah jadi sudutnya ya ada ada tempat buat selesai nah kita pasang ya teman-teman lalu kemudian kita pasang fan tadi kan bautnya ada tiga ya teman-teman jadi kita harus berutin kita harus jangan salah bautnya nomor satu dimana nomor dua dimana nomor tiga dimana ya teman-teman oke kita pasang kabarnya tadi yang ada di fan ini ekstra hati-hati ya teman-teman ya oke kayaknya udah deh terus kita pasang bautnya satu persatu ya kita harus hati-hati terus jangan lupa untuk selesai teman-teman 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 jadi teman-teman untuk siapkan juga terus ini masalah ya nanti kita yakin juga teman-teman teman-teman ngomong terus tapi saya juga ngomong terus oke teman-teman ya nah kita pasang baut lagi pasang baut lagi sekitar 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 satu jam baru bisa itu pun sebenarnya usahkan dulu apalagi subscribe saya saya Oke selanjutnya kita balik lagi untuk memasang wi-fi card nah kita pasang seperti RAM pasangnya cuman ini beda kalau RAM itu ada penjepitnya tapi kalau wi-fi card itu pakenya satu baut ya teman-teman jadi kita pasang bautnya seperti itu dong ya teman-teman nah udah selesai kita pasang lagi seperti yang awal kita pasang dengan hati-hati hati-hati tapi penuh keyakinan ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman dipasang dulu aduh nggak kelihatan ini baik yang video bukan ahli ya nggak pasang ya betul ya susah banget ini nggak jalan-jalan nggak pasang-pasang ya hati-hati teman-teman kalau masang kayak gini semua notebook semua laptop itu beda versinya kadang ada yang dalamnya itu eh yang belakang itu nggak ada bautnya ada kadang ada juga mesinnya itu nggak bisa dibuka maksudnya ada bautnya lagi yang harus kita buka lagi jadi beda-beda ya teman-teman semua versi itu dalamnya juga beda ini salah satu dari sekian banyaknya notebook merk aksio oke kita pasang tuh kabelnya yang tadi kita cepet jangan lupa dipasang ya teman-teman oke kita pasang bautnya lagi ya teman-teman jangan lupa kabel-kabelnya buat-kabelnya tadi tuh taruh dimana gitu jangan lupa ya teman-teman ya teman-teman oke kita pasang bautnya satu persatu lagi jangan pokoknya jangan lupa jangan sampai jangan lupa tempat-tempat bautnya dimana jangan sampai bautnya itu lebih apalagi kurang jangan sampai teman-teman harus tahu ini baut ada berapa tempatnya dimana aja itu kan banyak tuh lubang-lubang jangan sampai salah atau fatal jadinya nih kita pasang teman-teman ya ngapain orang jaga oke teman-teman ada agak back sound nih back sound tadi suara mang-mang oke kita pasang semuanya ya ini tuh pasang dulu baru kita pasang harddisk nya jangan jangan sampai lupa bibir tempat harddisk juga harus dipasang ya teman-teman yang untuk biar lebih bagus itu kalian harus lihat dari bawahnya biasanya enggak kepasang secara sempurna jadi kita itu itu harus Oh apa masang bautnya itu yang bener yang kenceng gitu ya teman-teman oke semua udah kita pasang casingnya dulu baru kita pasang harddisk nya ini saya salah pasang baut harusnya itu di bawah tapi saya malah di atas nah yang bener itu kayak gini teman-teman jadi jangan sampai salah ya saya teman-teman oke kita pasang casingnya sebelum pasang casingnya kita itu harus pasang ini dulu apa kabel dari touchpad touchpad itu untuk ngerakin kursor ya teman-teman jangan lupa ya jangan lupa kita pasang dulu kabel ini agak susah tapi harus hati-hati jangan sampai ada yang cukup nanti terseretnya nggak nyala kalau ini nggak dipasang atau kalau ini rusak jadi harus hati-hati harus teliti harus yakin juga ya teman-teman yakin tapi teliti oke seperti ini agak susah memang ini saya juga kayaknya perbantuan teman-teman saya nah ini udah nih ini udah tadi dibantu sih teman-teman apa-apalah ya ini agak susah memang sepertinya kecil lubangnya itu ini tuh kabel seperti tadi kita kabel keyboard ya teman-teman teman kalau ini lebih kecil kalau dibuatkan gede ini kita apa ya tekan-tekan biar kita biar dikasih itu masang sempurna ya teman-teman sudah itu kita pasang itu alat yang sampingnya harddisk nggak tahu itu namanya apa pokoknya itulah ini kita pasang terus setelah itu baru kita pasang harddisk ya oke ini sudah terpasang kita cek lagi sepertinya aman ya teman-teman nah terus kita pasang bautnya biar casingnya kenceng sekitar ada dua kayaknya di baut ini nah kita pasang hadisnya hati-hati ya teman-teman kan itu ada caranya nah seperti ini nah kita cek lagi setelah harddisk kita pasang keyboard oke untuk keyboard ini kabelnya kita pasang terlebih dahulu ini sama konsepnya sama pasangnya seperti kita pasang kabel untuk touchpad di teman-teman yang tadi kita hati-hati nah seperti ini ya kelihatan teman-teman ya ini seperti itulah nah kita perut tertekan apa ya tertekan kita tekan-tekan terus kita pasang terus kita tekan aduh sebenarnya saya salah nih memang susah ini harus hati-hati oh ya apalagi ini kayaknya kebelnya yang salah ini kita coba lagi kita coba pasang lagi ya teman-teman ternyata tutup juga kita copot lagi pokoknya harus bener soalnya takutnya nanti malah salah nggak bisa kok kepadanya nggak bisa masang sempurna nanti malah berfungsi kita harus hati-hati ya teman-teman harus teliti jadi kayak gimana gitu kan oh e Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton